Kau pegang duit surat tanah, kau sudah makan haram, sakit hatimu, marah, tapi ingat nikah dia sah, nikahnya sah, karena cukup rukun dan syarat, maka harta warisan mesti dibagi anak pertama, istri pertama, enam. Kenapa Ustaz cukupkan sampai sembilan, wali songo sembilan, mudah aja nanti siapa yang bertanya, siapa yang ceramah subuh tadi menjadi agung, Ustaz Abdul Soman, apa isi ceramahnya, sembilan jawaban alasan, mengapa kita solat, Apa aja yang sembilan itu, aku tak ingat, tapi bisa kau tonton di channel Ustaz Abdul Soman Oficial, jangan lupa subscribe, like and share. Yang ke sembilan, kita ini manusia yang lemah, selalu minta tolong sama orang, tolong saya Pak, tolong saya Pak Ketua, tolong saya kawan-kawan KNPI, tolong saya kawan-kawan dari Pemuda Pancasila, Tolong saya kawan-kawan FPI, tolong saya Pak Dandim, tolong saya Pak Danrem, tolong saya Pak Kapolres, tolong saya Pak Kapolda, Minta tolong pada manusia Tapi saat solat bukan minta tolong pada mereka Tapi minta tolong pada yang menghidupkan mereka Makanya selesai solat Itulah sembilan rendungan mengapa kita solat Jadi nanti setelah kita pulang kalau ditanya orang Kenapa yang kita solat? Sembilan Apa yang sembilan? Tunggu ku cari dulu ceramah mana Ustaz Somad Tinggal dibuka Ustaz Somad Masjid Agung Batam Sembilan alasan kalau ditanya orang mengapa solat Setelah mendengar tausiah ini keberhasilan tausiah Bukan karena jamaah yang ramai sampai ke atas Keberhasilan tausiah adalah berubah Yang tadi sebelumnya tak solat menjadi solat Mudah-mudahan kita orang yang istiqomah solat Insya Allah Lama betul 6.20 ini Berhenti dia di 19 Semoga kabut asap tidak menjadi penghalang untuk menciarkan agama Islam di bumi Melayu Tidak Siapa yang bilang kabut asap menghalangi saya? Tak ada Cuma tak jadi aja ke Anambas Mohon dah Ustaz Semoga kami bisa istiqomah dalam membela kebenaran Dan semoga kami bisa ikhlas dalam menyatakan kebenaran Mahasiswa Nanti di akhir majlis kita doakan semua mahasiswa ini Insya Allah Bagaimana pendapat Ustaz tentang seorang ayah meninggalkan keluarganya dengan beberapa rahasia Yang baru diketahui setelah ayahnya tersebut meninggal dunia Oh kawin lagi Beliau diberitakan punya anak lagi Padahal anaknya Betul tu agung dugaanku kan Padahal anaknya yang sudah diketahui ada 6 orang Apakah pembagian hartanya juga harus diikuti dari anak hasil istri barunya itu? Ya Karena nikahnya sah Nikah dia Di luar kota Papa mau kemana pak? Tugas luar kota Papa kemana pak? Ada SPPD keluar kota Rupanya memang dapat tugas bini baru di luar kota Setelah meninggal baru ketahuan Anaknya dua di sana Hai istri pertama Jangan sampai tak kau bagi harta warisan Kau pegang kunci kamar Kau pegang duit surat tanah Kau sudah makan haram Sakit hatimu Marah Tapi ingat nikah dia sah Nikahnya sah Karena cukup rukun dan syarat Maka harta warisan mesti dibagi Anak pertama Istri pertama 6 Anak dari istri kedua Maka harta warisan dibagi Untuk istri 1 per 8 Kalau ada anak Kalau tak ada anak 1 per 4 Jadi kalau uang itu 1 M 1 miliar Berapa dapat jatah istri? 125 juta Itulah kenapa istri itu marah Karena kalau 2 125 bagi 2 Kalau 4 Kalau 4 Sikit kali ya Sisanya 875 Bagi kepada 6 anak 7 anak tadi Lidza karimis luhazil unsayin Anak laki-laki Dapat 2 kali bagian anak perempuan Jangan kalian makan Jangan kalian makan harta mereka Disitu ada istrinya Disitu ada anak-anaknya Walaupun secara hukum Kalau dibawa ke pengadilan Akan kalah mereka Kalah mereka Karena mereka tak punya surat Karena nikahnya nikah siri Tapi ingat Di hadapan Allah Kita sudah memakan duit orang lain Zolim Apa hukumnya bila terkena Tersentuh perempuan yang bukan mahrab Tapi umurnya masih kecil Anak TK 5-7 tahun Kita dalam keadaan berhudu Tak batal Nyentuh anak kecil Anak TK Tak batal Saya mau sholat Datang jamaah Ustaz Ustaz Saya salam anak-anak kecil Saya pegang anak kecil Maknya pula megang saya Ini Dan dia bilang ibu-ibu Tapi dipegangnya Baju Tak kena kulit Tak apa-apa Kalau sampai kena kulit Batal Tapi kata ustaz kami tak batal Ustaz ente Mazhabnya Hanafi Kata mazhab Hanafi Kalau sentuh kulit Tak batal Kalau kamu nyentuh kulit Nyentuh kulit dalam Quran itu Ada bahasa halus Bahasa kiasan Artinya maaf cakap jima Hubungan kelamin baru batal Menurut mazhab Hanafi Tapi kita mazhab syafi'i Asal sentuh Batal Asal sentuh Batal Makanya orang-orang pengantin baru itu Asal istrinya udah berhudu Pegangnya lagi Batal Pegangnya lagi Batal Tapi baru-baru nikah Pas udah nikah Beginilah kau sana Pak Ustaz Anak saya SMA Di pesantren Mantap Mudah-mudahan Anak-anak kita Nanti kita serahkan Ke pesantren Amin Saat ini Masuk kelas tahfiz Lebih mantap lagi Sudah pesantren Bahasa Arab mantap Tahfiz pula Motivasi apa yang terbaik Buat anak saya Karena saya Sangat menginginkan Dia nantinya Bisa kuliah Di Cairo Al-Azhar Macam Pak Ustaz Oh jangan Jangan macam saya Biarlah macam Buya Hamka Macam KHJZMZ Macam saya Jangan Dilapor-laporkan orang Nanti dia Yang pertama Anakku Arimau mati Meninggalkan Belang Gajah Mati Meninggalkan Gading Manusia Mati Meninggalkan Nama Oleh sebab itu Maka kau tinggalkan Nama baik Atau nama buruk Cetak dari sekarang Cetak nama baik Atau nama buruk Ustaz Somad Meninggalkan nama Yang kedua Terbanglah kau Sejauh mata memandang Di hari petang Kau akan kembali Pulang ke Batam Pulang ke Kepri Liun Ziru Qomahu Memberikan Peringatan Seperti kami dulu Belajar Di Al-Azhar Musir Pulang ke Batam Ada Ustaz Haruna Hasim Di Masjid Jabal Arafah LC Dari Mesir Pulang ke Batam Hadir pula bersama kita Hari ini Al-Mukarram Ustaz Ustaz Marsafwan Kembali kemari Menyegarkan umat Bersama anak-anak muda Ada program beliau Namanya program Subuh Pejuang Subuh Nongsa PSN PNS Kalau ikut PSN Mantap Dunia dapat Akhirat dapat Udahlah tak PNS Tak PSN pula Anra Kajahan 6 Kembali Nanti anakku Kau akan belajar ke Mesir Habis itu pulang Ikuti jejak Ustaz-Ustaz Yang dulu dari Mesir Menyegarkan umat Membangkitkan semangat umat Ada pun kami Ini tak lama lagi Ustaz Abdul Somad Ini tak lama lagi Mungkin kalau ditengok Dari Saya sama Bapak Ibu Mungkin saya lebih dulu Daripada Bapak Maksudnya lebih dulu Mengiring jenazah Bapak Dari Bagaimana pendapat Ustaz Wanita Yang membuka Senam Zumba Di tempat umum Yang ditonton Oleh banyak Orang laki-laki Semua laki-laki Menengok dia Menetes Erlir laki-laki Maka dia dapat Pahala Dapat dosa jariahnya Apalagi dia Senam itu direkam Di upload di internet Banyak pula Follower Sama subscriber Oh Panen dosa Panen dosa Silahkanlah Nanti kau sudah tua Peot Sudah keriput Tapi dosamu Tetap segar Tiap hari Oleh sebab itu Banyak artis-artis Yang tobat itu Pertanyaannya Ustaz Ustaz Bagaimana kami Dulu yang Waktu masih muda Besuk Seliweran Video-videonya Maka dia Mesti buat pengumuman Hai Masyarakat Indonesia Siapa diantara Kalian yang Menyimpan Video Masih pakai Rok pendek Tolong kalian Delet Kalau masih Kalian tonton Mengalir dosanya Itulah dia Namanya Dosa Jariah Ada amal Jariah Kita ingin Dapat amal Jariah Nih Masjid Siapa yang Berjasa Membangun Masjid ini Banyak Tak dapat Disebut nama Satu-satu Tapi diantara Yang berjasa Membangun Masjid ini Yang sampai Pahalanya Kemakam dia Adalah Baharudin Yusuf Habibi Untuk Almarhum Profesor Doktor Ing Baharudin Yusuf Habibi Al-Fatiha Mana profesornya Hilang Mana ijazahnya Dari Jerman Hilang Mana pesawat-pesawat Yang dia buat Hilang Tapi ada yang Kekal abadi Mana Nih Makanya Kalau mau jadi Pejabat Bangun masjid Kalau mau jadi Orang hewat Buat punduk pesantren Mati kita Tetap mengalir Siap Takbir олaha Al-Fatiha Terima kasih Terima kasih telah menonton